selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati suasana batin dari jamaah selamat datang ibu ulang angkota komisi 8 juga tetapi ada juga suasana nanti yang tidak seperti yang kita inginkan itu langkahnya bagaimana katakan begini tapi belum tentu itu ada jala timur belum tentu urutan yang sudah terbata nah itu semua kalau pada akhirnya nanti masyarakat yang poten pemerataan pemilayaan tentu loginya itu harus saya hormati pimpinan Dewan dan Pak Dirzai yang saya hormati di jala timur apa yang sudah disampaikan tadi memang semuanya pada dasarnya semuanya sudah siap untuk ingin berangkat semuanya khususnya yang sudah jumlahnya itu jumlahnya 30.319 dari yang berhak melunasi 33.400 titipan dari para ketua KPIHU yang menyerap dari para jamanan pada dasarnya semuanya itu menginginkan tetap berangkat dengan tidak ada tambahan lagi tetapi siap menambah bila itu menjadi keputusan pemerintah untuk tetap berangkat tahun 2022 jadi kalau 18 juta tambahannya insya Allah selalu selalu timur tetap siap untuk berangkat kita mendapatkan laporan tadi itu satu ya mengenai daftar tumbuh sudah mencapai 1 juta kemudian yang sudah bayar lunas itu dari kuota 33.000 sudah melunasi 30.000 maka bagi kita ini penting kunjungan karena kebijakan Saudi itu kita belum tahu seperti apa tapi paling tidak ada gambaran bahwa kuota itu tidak penuh kalau tidak penuh bagaimana cara membaginya itu perlu kita diskusikan sekalipun hari ini belum ada keputusan yang bisa kita ambil namun nanti di dalam panjang bersama pemerintah kita sudah punya gambaran seperti apa maka gambaran yang sudah terlihat dari laporan itu tidak mungkin tiba-tiba kita putuskan saja harus ada sosialisasi karena kita menghindari gejolak gejolak ini yang kita paling khawatirkan itu ditompangi oleh pihak lain apa yang disebut dengan berita-berita dan itu itu sebetulnya yang kita cemaskan karena batal haji saja di 2020 dan 2021 kita itu keteteran juga menghadapi berita yang bersilaweran yang menyudutkan pemerintah dari sisi kebijakan dan bahkan yang tidak masuk logika pun itu sering bermunculan kadang-kadang menyebutkan jamaah dari Aceh berangkat kenapa dari lain tidak padang sudah sampai ke Saudi kira-kira begitu itu semua menjadi perhatian kita lebih awal kita memulai berbagai pemikiran dan sosialisasi kira-kira itu di Jawa Timur sendiri tadi itu tentu tidak berbeda dengan daerah lain tetapi tentu ada ciri khas bagi kita sekarang mulai berpikir kalau tidak memenuhi kuota 100% itu bagaimana cara mengambil siapa yang mau diberangkatkan katakan saja 50% 50% itu siapa yang mau diambil kalau potong daftar urut itu gampang tapi kalau kebijakannya oleh Saudi itu harus melalui sis Kohat sis Kohat ini kan sudah ada daftarnya belum tentu Jawa Timur itu semua menjadi pemikiran kita saya berprinsip dan teman-teman di Komisi 8 andaikan tidak 100% harus representasi dari wilayah dan juga proporsional kalau itu sikapnya bagaimana merubah sis Kohat kan itu yang penting kita lakukan nanti pendekatan baik ke pihak Saudi baik juga terhadap masyarakat kenaikan terkait tadi ada tambahan kenaikan terkait tentu kenaikan tidak bisa kita hindarkan karena item dari pelaksanaan itu kan bertambah katakan PCR PCR saja berbagai titik titik di Indonesia di pemberangkatan titik di Saudi di dalam pelaksanaan titik Saudi dari kebulangan sama dengan Indonesia itu otomatis menambah harganya lumayan Pak dalam hitungan kita antara 200 sampai 275 titik itu dikali 7 itu kan lumayan kemudian kalau terjadi karantina kalau karantinanya dijeda itu semua mempengaruhi maka tidak bisa kita hindarkan kenaikan sedangkan dalam normal normal saja kenaikan itu ada dari pertambahan nilai pajak di Saudi ditambah dengan pertambahan nilai tukar karena kita dalam penjelenggaraan ini nilai tukarnya ada SAR ada juga dolar itu per tahun ada pertambahan pertambahan sedangkan itu saja kita tidak bisa menghindari tambah tambah ongkos itu tapi masih bisa kita siasati diambil dari nilai mempaan tapi kalau seperti ini kan tidak mungkin kira-kira begitu jadi terkirakan berapa sampai berapa Pak dari berbagai titik itu bisa bertambah kemungkinan di atas 10 juta di atas 10 juta tapi kan itu baru hitungan bisa saja kita runding dengan pemerintah berkaitan dengan kesehatan masyarakat masukkan ke APBN itu kan dalam bayangan kita karena itu kan memang tugas negara namanya PCR kan diberi kira-kira semuanya itu masih ada kemungkinan bisa turun karena diambil alih tanggung jawabnya terhadap beban negara itulah yang kira-kira terjadi tapi kan tadi kita sudah mendengarkan laporan dari Jawa Timur apa namanya itu keinginan menggubu-gubu itu andaikan andaikan tidak terhindarkan pokoknya mereka harus berlangkat kira-kira begitu ini menjadi beban yang luar biasa bagi pemerintah khususnya Kementerian Agama melakukan perundingan perundingan saya sudah menggembarkan kira-kira begini kepada pemerintah andaikan Saudi memotong 50% memotong 50% dengan masa pandemi ini saya yakin berbagai negara tidak bisa memerangkatkan jamah hajinya karena kita kita memang berbeda dengan negara-negara lain kita seperti Malaysia kan memang sudah ada proses daftar haji jadi sudah ada daftar tunggu di tempat lain kan tidak begitu yang namanya Pakistan itu baru sekarang mendaptar karena mahalnya mahalnya ongkos haji hari ini kemungkinan berbagai negara tidak memerangkatkan kalau dia tidak memerangkatkan ayo kita pakai kuota itu jadi tentu itu butuh lobby butuh kegigihan meyakinkan Saudi orang lain kita isi saja kita sudah siap 100% dengan 222 ribu itu kita siap kesiapan kita kita sudah dengarkan tadi saya percaya di luar Jawa Timur pun andaikan kenaikan mereka tetap aja ngotot baik terima kasih terima kasih